Guys, video kali ini bukan mau unboxing ataupun mereview, tetapi video ini bakalan membahas beberapa hal yang kalian tanyakan dan beberapa permasalahan yang kalian rasakan, termasuk yang aku rasakan juga ya. Ini seputar Huawei Band 6, soalnya di video sebelumnya itu banyak yang nanya, terutama soal strap Huawei Band 6 ini sama nggak dengan Honor Band 6? Untuk saat ini sepertinya di antara kalian juga udah banyak yang tau jawabannya, terus ada beberapa masalah juga terkait notifikasi yang nggak muncul, ada fitur yang nggak bisa digunakan juga, dan hal-hal lainnya. Itu bakalan kita bahas di video kali ini. Semoga video ini juga bisa jadi bahan pertimbangan ya buat kalian yang baru mau beli Huawei Band 6. Oke, tanpa basa-basi lagi, mending langsung aja kita mulai videonya. Oke, hal pertama yang akan kita bahas adalah mengenai strap Huawei Band 6 ini sama nggak dengan strap-nya Honor Band 6? Dan jawabannya adalah sama, guys. Sebenarnya, telat banget ya aku baru menjawab dan membahas pertanyaan ini. Maklumlah kemarin, aku lumayan sibuk dengan beberapa pekerjaan lain dan kesibukan menjelang hari raya juga, guys. Jadi, sorry banget, guys. Baru sekarang aku bisa menyempatkan untuk membahasnya. BTW untuk strap dari Honor Band 6 yang aku beli ini sebenarnya udah cukup lama aku simpan ya. Soalnya aku beli strap Honor Band 6 ini nggak lama setelah video unboxing dan review Huawei Band 6 tayang. Ini harganya sekitar Rp 30.000an, guys. Aku belinya itu di Tokopedia dan untuk link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi. Harga Rp 30.000an itu udah termasuk dengan obeng dan juga pengunci strap cadangan. Strap yang Huawei Band 6 ini lebih lentur, guys. Sedangkan untuk yang Honor Band 6 yang aku beli ini agak kaku dan lebih tebal. Sekarang kita buka dulu aja untuk strap Huawei Band 6. Cara bukanya itu mudah banget ya. Di sini ada penguncinya. Jadi penguncinya ini tinggal kita congkel menggunakan obeng kecil yang sepaket dengan strap Honor Band 6 ya. Setelah penguncinya dibuka, untuk cara melepas strapnya ini tinggal didorong ke bawah, guys. Jadi bukan ditarik ya, tapi didorong ke bawah ya. Untuk strap Honor Band 6 sekarang udah aku pasang keduanya di Huawei Band 6. Dan ini pas banget ya. Warna framenya hitam dan juga Green Army ini cocok banget. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua. Oke, di pembahasan ini yang akan dibahas adalah mengenai notifikasi yang nggak muncul. Soalnya ada yang nanya kenapa untuk iPhone notifikasi WA-nya itu nggak bisa muncul di Huawei Band 6. Padahal di bagian pengaturan di aplikasinya itu, notifikasi WA-nya itu udah dicentang. Tapi aku nggak akan membahas itu secara spesifik ya, secara khusus mengenai notifikasi WA yang nggak muncul itu. Cuma aku akan membahasnya itu secara umum aja ya. Gimana cara mengaktifkan notifikasi untuk Huawei Band 6. Nah, yang pertama pastikan dulu nih untuk notifikasi permission-nya itu udah kalian aktifkan ya. Itu ada di bagian aplikasi dan notifikasi, terus di bagian akses aplikasi khusus. Nah, di sini ada akses notifikasi. Pastikan untuk Huawei Health atau kesehatan yang di sini, ini udah dicentang. Nah, biasanya untuk kalian yang baru menggunakan Huawei Health atau aplikasi dari Huawei Band 6 ini, untuk akses notifikasinya ini udah langsung otomatis diarahkan ke sini ya. Nah, kalau langkah itu udah kalian lakukan, sekarang kalian tinggal masuk ke aplikasi Huawei Health dan masuk ke bagian notifikasi. Nah, pastikan untuk notifikasinya ini juga udah dicentang dan tinggal pilih aplikasi mana yang notifnya itu ingin kalian munculkan di Huawei Band 6 ya. Selanjutnya nih guys, beberapa dari kalian ada yang cerita soal fitur Huawei Band 6 yang nggak bisa digunakan. Memang untuk pengguna Android, selain Android bermerek Huawei dan juga pengguna iOS atau iPhone, ada beberapa fitur Huawei Band 6 yang nggak bisa digunakan. Untuk Android sih, sejauh ini yang aku tahu dan aku rasakan, fitur yang nggak bisa digunakan itu adalah fitur remote camera. Sementara itu, untuk pengguna iOS atau iPhone, aku nggak tahu nih fitur apa aja yang nggak bisa digunakan. Cuma dari beberapa komentar kalian pada video sebelumnya, fitur yang nggak bisa digunakan itu adalah fitur remote camera, remote music, dan juga menstrual cycle. Gimana nih, dengan pengguna iPhone yang lainnya, apakah memang fitur-fitur tersebut beneran nggak bisa digunakan? Atau ada cara khusus untuk menggunakannya? Kalian bisa coba cerita ya di kolom komentar. Untuk pengguna Android sih, sebenarnya memang ada beberapa fitur yang awalnya nggak bisa digunakan. Tapi setelah melakukan pembaruan software untuk Huawei Band 6 dan juga pembaruan aplikasi Huawei Health ke versi yang lebih tinggi atau yang lebih baru, yaitu versi 11 titik sekian dan juga ini sama ya versi 11 titik sekian, ada fitur yang jadi nambah, yang jadi bisa digunakan guys, yaitu fitur menstrual cycle. Nah, setelah kalian memang benar-benar melakukan pembaruan pada aplikasinya dan juga pada Huawei Band 6, kalian bisa menambah fitur menstrual cycle pada bagian edit di aplikasinya di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Di bagian bawah ada calendar height atau menstrual cycle. Nah, setelah tampilannya seperti ini, fitur calendar height atau menstrual cycle sebenarnya nggak langsung bisa digunakan ya. Setelah seperti ini, kalian coba klik di sini dan nanti kalian secara otomatis akan diarahkan untuk melakukan pengunduhan dan penginstalan dua aplikasi lainnya ya. Jadi, ada aplikasi lain yang harus diinstall yaitu aplikasi pusat aplikasi cepat dan juga HMS Core. Nah, itu kedua aplikasi yang wajib diinstall terlebih dahulu sebelum fitur calendar height ini bisa digunakan. Kalian tinggal ikuti saja petunjuknya ya. Nah, setelah semua itu selesai, baru di perangkat Huawei Band 6 itu sendiri nanti akan muncul menu baru, yaitu calendar height seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan lainnya, yaitu pembahasan mengenai fitur All Day SPO2. Oke, untuk fitur All Day SPO2, sebenarnya di awal-awal itu aku agak bingung ya gimana cara mengaktifkan fitur All Day SPO2-nya ini. Tapi, setelah melihat komentar kalian nih, ada yang ngasih tahu kalau fitur SPO2 ini baru bisa digunakan setelah melakukan update pada aplikasi Huawei Health. Jadi, untuk aplikasi Huawei Health, sebenarnya di Play Store juga udah ada, cuma versinya itu masih versi 10.sekian lah pokoknya ya. Sementara itu, untuk aplikasi Huawei Health yang tertera pada QR Code di box-nya Huawei Band 6, nah ini adalah versi terbarunya, yaitu versi 11.sekian ya. Jadi, kalian harus mendownload aplikasi Huawei Health dari barcode-nya ini, karena kalian nggak bisa mendapatkannya dari Play Store ya. Kecuali kalau kalian pengguna smartphone Huawei, baru kalian bisa mendownloadnya secara langsung di App Gallery. Untuk link download aplikasinya, nanti aku sertakan ya di deskripsi, supaya kalian bisa lebih mudah untuk mendownloadnya. Nah, setelah kalian melakukan pembaruan aplikasi Huawei Health, ke versi terbaru, yaitu versi 11.0.5.sekian, baru kalian bisa mengaktifkan fitur All Day SPO2-nya, guys. Nah, di sini kan bisa kelihatan ada fitur All Day SPO2, atau fitur pengukuran SPO2 otomatis. Nah, pembahasan yang terakhir adalah mengenai mode sport, guys. Jadi, untuk mode sport pada Huawei Band 6 ini, awalnya aku kira sih cuma ada 10 ya. Tapi, ternyata setelah aku pelajari, di bagian widget di sini ada mode sport lainnya. Karena yang dijanjikan sama Huawei itu kan ada 96 mode sport. Nah, sisa mode sportnya itu bisa ditambah di bagian ini, guys. Di sini ada icon tambah, dan tada, banyak banget, guys, untuk pilihan mode sport lainnya, ya. Sementara itu, untuk mode cycling, hingga saat ini versi pembaruan software 11.0.sekian, ya, versi terbaru. Ternyata, mode outdoor cycling masih belum juga ditambahkan. Gak tahu kenapa nih, pihak developer Huawei Band 6 apakah memang lupa, atau mode sport tersebut gak dianggap penting, ya. Gak tahu kenapa, nih. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video, guys. Sub indo by broth3rmax